Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala Kita mempercayai bahwa agama yang paling benar adalah Islam Tidak ada agama lain yang mampu mengantarkan kita ke surga selain agama Islam Banyak sekali agama yang tersebar di muka bumi ini Manusia berhak memilih kepercayaan yang akan dianutnya Tetapi kita umat muslim menganut ajaran Islam Semua ajaran di dalamnya harus kita kerjakan Dan menjauhi larangannya Pada zaman sekarang mulai bermunculan agama yang aneh Bahkan dari beberapa agama tersebut ada yang menyembah dajjal Lalu agama aneh apa saja yang saat ini tersebar di seluruh dunia sahabat beriman Dan apa saja hukumnya dalam Islam jika memeluk agama tersebut Tonton video ini hingga akhir ya Agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat Berikut ini 7 agama baru paling aneh di dunia Untuk menyembah dajjal versi dari magenta Islam Agama penyembah dajjal Sahabat beriman Di Vietnam ada agama yang bernama caudai Agama ini menjadikan dajjal sebagai Tuhan tertingginya Para kaumnya pun menyembah dan mengagungkan makhluk yang membawa kehancuran itu Tempat ibadah mereka terdapat lambang mata satu Yang menjadi ciri khas dari dajjal Sungguh sangat tersesat para pengikut agama ini Mereka akan mendapatkan dosa besar yang akan disiksa di api neraka Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa Tetap berdebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Agama Googleism Zaman saat ini sudah semakin modern Semuanya sudah berbasis teknologi Yang sangat membantu sekali manusia Bahkan saat manusia tidak tahu sesuatu Mereka tinggal mencari hal tersebut di Google Untuk mengetahui jawabannya Karena kecanggihan tersebut sahabat beriman Ada beberapa orang yang menyembah Google mencari Tuhannya Mereka beranggapan bahwa Google selalu menjawab doa mereka Dengan cara menulis apa yang kita inginkan disana Dan Google akan menjawab doa tersebut Sungguh sangat tersesat orang-orang ini Sesungguhnya Allah yang menciptakan manusia Dan memberikan mereka akal dan pikiran Google hanyalah ciptaan manusia yang punya kekurangan Sesungguhnya Allah maha mengetahui akan segala hal lebih dari Google Hal ini pun tertulis dalam Al-Quran Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha pencipta Lagi maha mengetahui Quran Surat Al-Hijr ayat 86 Oleh karena itu sahabat beriman Jangan percaya Tuhan selain Allah Ta'ala Karena Allah yang menciptakan bumi dan langitnya Yang maha sempurna Dan tidak akan bisa dibandingkan dengan apapun jua Celakalah mereka yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala Realism Realism adalah agama yang menyembah alien Agama ini bermula dari pria bernama Claude Mengaku pernah diculik oleh alien Dan diberitahu soal asal-usul manusia Alien tersebut pula lah yang beri nama Claude Menjadi rail Saat dibawa ke planet nun jauh di sana Yang katanya bernama Elohim Claude pun mengaku dirinya merasa terhormat Karena dapat bertemu dengan tokoh-tokoh keagamaan Dan filsuf terkenal sepanjang sejarah Tentu hal ini sangatlah salah dalam pandangan agama Islam Kita mengetahui hingga saat ini keberadaan alien masih dalam perdebatan Dan orang ini mengaku sudah diajak oleh alien pergi ke tempatnya Dan terkagum akan kekuatannya sehingga menyembahnya Dalam Al-Quran juga sudah sangat jelas larangan kita menyembah Tuhan selain Allah Ta'ala Katakanlah Muhammad marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu Itu janganlah kamu mempersekutukannya dengan apapun Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena miskin Kamilah yang memberi mereka rezeki kepadamu dan kepada mereka Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji Baik yang nampak maupun yang tersembunyi Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah Kecuali dengan alasan yang benar Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu memahami Quran Surat Al-An'am Ayat 151 Janganlah sampai kalian telah sesat ke dalam ajaran agama yang salah sahabat beriman Noaubianisme Noaubianisme merupakan perkumpulan orang kulit hitam di Amerika Serikat Perkumpulan ini pun menyembah atau mengagungkan satu orang yang menjadi guru spiritual mereka Yang bernama Dr. Malachi Z. Yur Ternyata setelah diusut Malachi tertangkap oleh kepolisian karena kasus penggelapan uang dan pelecehan seksual terhadap anak kecil Tentunya hal ini sangat mengagetkan para pengikutnya Tetapi mereka masih percaya kepada Malachi dan enggan membubarkan perkumpulannya Mereka percaya bahwa dengan berkumpul dan mempelajari agama atau ajaran yang diajarkan oleh Malachi Mereka tidak akan tertindas dari orang lainnya Tidaklah mungkin manusia kriminal menjadi seorang Tuhan sahabat beriman Hal ini pun sudah masuk ke dalam perbuatan syirik Sebagai umat muslim kita dilarang mendekati perbuatan syirik Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Katakanlah Muhammad wahai ahli kitab Marilah kita menuju kepada satu kalimat Atau pegangan yang sama antara kamu dan kami Yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah Dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun Dan kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Mereka berpaling Maka katakanlah kepada mereka Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim Quran Surat Ali Imran ayat 64 Panaw Wave Jepang sendiri mempunyai aliran atau kepercayaan yang sangat sesat Perkumpulan ini sahabat beriman Dinamakan dengan Panaw Wave Kaum ini mempercayai gelombang elektromagnetik Adalah penyebab dari segala bencana yang ada di muka bumi Mereka menyalahkan gelombang elektromagnetik sebagai biang keladi Atau semua kekacauan lingkungan dan perubahan iklim yang terjadi Konyolnya Pada tahun 2003 silam Kelompok Panaw Wave ini pernah menculik seekor anjing laut kutub utara Yang tiba-tiba muncul di permukaan sungai Tokyo Kaum Panaw Wave berpendapat kehadiran anjing laut itu Di tempat yang aneh seperti sungai adalah bukti dari kejahatan gelombang elektromagnetik Dan karenanya anjing laut tersebut harus dikembalikan ke artik Demi mencegah terjadinya kiamat Sesungguhnya semua yang terjadi di atas dunia ini sahabat beriman Adalah kehendak dari Allah Ta'ala Dan hari kiamat pun hanya Allah yang mengetahuinya Tidak ada makhluk lain yang melakukan hal tersebut Agama Alam Semesta Nama lain dari agama aneh ini adalah Universe People Pendiri dari agama ini adalah Ivo Benda Para pengikut ajaran ini mempercayai adanya alien di luar angkasa ini Menurutnya alien memiliki awak kapal yang sewaktu-waktu dapat mengorbit bumi Awak kapal ini pun dipimpin oleh makhluk bernama Atsar Yang mengawasi umat manusia di bumi Dan siap mengangkut mereka yang hidupnya baik dan memiliki sifat setia ke dimensi lainnya Sesungguhnya dalam ajaran Islam hanya Allah yang bisa memberikan nasib baik kepada para umatnya Jika ia rajin dalam mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala Maka kehidupan di dunia pun akan baik-baik saja Dan tidak akan terjerumus dalam perbuatan dosa Karena tidak ada Tuhan selain Allah Antas sudah pahamkah kalian sahabat beriman? Film membuat banyak orang terpesona dan terkagum dari cerita yang ditampilkannya Maka salah satunya sampai membuat beberapa orang mempunyai kepercayaan baru Karena film yang dilihatnya Penggemar sequel film Star Wars Mereka jauh lebih dalam ketimbang seri lainnya Sampai-sampai dikultuskan layaknya agama Konsep agama unik ini sedikit mirip dengan konsep kebaikan Yang diajarkan dalam agama-agama mainstream Sehingga membuat beberapa penggemar Memilih mengikuti ajaran Jedi atau Light Side Dalam kehidupan sehari-harinya Mereka tidak memiliki organisasi pusat Namun gerakan ini punya sebuah rumah suci Bernama Temple of the Jedi Order Yang berbasis di Texas Dengan munculnya banyak agama baru yang sangat aneh Menjadi pertanda bahwa akhir zaman memang sudah dekat Jadi persiapkan diri kalian sahabat beriman Dengan beribadah kepada Allah Ta'ala di setiap waktunya Bagaimana? Sudah paham kah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Magenta Islam ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton